Intro Program Maluku Antanusia edisi hari ini hadir menjumpai saudara. Beragam topik berita hasiliputan tim redaksi kami saat lagi dapat pemirsa simak. Namun sebelumnya ikutilah kilas berita utama. Antisipasi teror Polres SBB Siaga Ketua DPRD Maluku melapor rekan sejawatnya ke polisi. Dua tersangka penipuan online di Ciduk Polda Maluku. Saudara demikian tadi kilas berita utama Maluku Antanusia hari ini di samping sejumlah berita lainnya hasiliputan tim redaksi kami. Saya Henry Nanloh inilah Maluku Antanusia selengkapnya. Antisipasi teror Polres Seram Bagian Barat Siaga Mapolres Seram Bagian Barat jaga ketat aparat BRIMOB bersenjata lengkap. Sejumlah personil BRIMOB berjaga-jaga memeriksa setiap kendaraan yang masuk Mapolres Seram Bagian Barat. Penjagaan ketat di Mapolres SBB belajar dari kejadian di Mapolres Tasurabaya. Jajaran Polres SBB mulai meningkatkan penjagaan pada sejumlah tempat seperti instalasi kepolisian, tempat ibadah, dan tempat-tempat keramaian. Penjagaan ketat yang dilakukan di Polres SBB tidak sampai mengurangi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kepolisian. Wakolres SBB Kompol Bakhtiar Hei Hanusa mengatakan pihaknya sudah melakukan pengamanan di semua tempat ibadah baik ibadah minggu maupun ramadhan. Selanjutnya setiap saat pihaknya akan patroli gabungan antara BRIMOB dan TNI yang ada di daerah ini. Wakolres mengaku pihaknya akan bekerja sama untuk menciptakan keamanan yang nyaman di daerah bumi Sakamese Nusa. Kami sudah melakukan penjagaan, kami sudah membentuk ton kerangka, kami juga melaksanakan pengamanan-pengamanan ibadah minggu di gereja-gereja, kami juga menyiapkan pengamanan nanti di masjid-masjid, dan kami melaksanakan patroli gabungan dengan BRIMOB dan TNI yang ada di daerah ini. Kami bekerja sama, kami ingin menciptakan situasi yang aman dan nyaman di bumi Sakamese Nusa. Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huaisi yang tadi mendatangi polda untuk melaporkan rekan sejawatnya di DPRD Maluku berinisial RR dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kedatangan Ketua DPRD Maluku sekaligus melaporkan dugaan penyelewengan anggaran tahun 2018 sebesar Rp32 miliar di sentra pelayanan kepolisian terpadu. Dugaan pencemaran nama baik yang dialami Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huaisi dilaporkan ke polda Maluku. Edwin Adrian Huaisi yang juga Ketua DPD-PDI Perjuangan Maluku dibadi polda pada pukul 10.15 menit waktu Indonesia Timur melaporkan dugaan pencemaran nama baiknya di Ditreskrimum Polda Maluku. Setelah melakukan laporan ke Ditreskrimum, Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huaisi menuju ke ruang SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Kepala SKPT Polda Maluku AKBP John Everett Woodlanit dan Brigadir Veno Sapulete menerima laporan Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huaisi. Dugaan kasus penyelewengan APBD 2018 senilai Rp32 miliar adalah materi pokok dari laporan di SPKT yang nantinya akan dilanjutkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku. Ketua DPRD Maluku kepada sejumlah wartawan menyatakan materi laporannya ada dua, yakni pencemaran nama baik dan penyelewengan APBD tahun 2018 senilai Rp32 miliar. Untuk tindak pidana pencemaran nama baik terhadap diri saya. Laporan hari ini resmi diterima oleh Polda Maluku bagian SPKT dan setelah ini juga saya akan melaporkan yang bersangkutan di Krimsus Polda Maluku juga tentang dugaan penyalahgunan APBD Provinsi Maluku tahun nanggaran 2018 sejumlah Rp32,5 miliar. Jadi ini laporan yang berlanjut saya harus juga memberi keterangan dulu ke Krimsus setelah ini saya juga akan ke Krimsus memberi keterangan dulu di bagian kriminal umum setelah ini kemudian saya akan laporkan yang bersangkutan juga ke Krimsus dan perbuatan yang bersangkutan ya terhadap diri saya sangat menjatuhkan harkat dan martabat diri pribadi saya termasuk jabatan dalam jabatan sebagai Ketua DPRD ya tentu saya yakin dan percaya bahwa Polda Maluku akan profesional dan berdasarkan ketentuan hukum untuk menindak lanjutinya jadi poinnya adalah hari ini saya lapor dia pencemaran nama baik yang kedua saya akan lapor dia dugaan penyalahgunaan uang daerah sebesar 32,5 miliar di tahun anggaran tahun 2018 APBD tahun 2018 Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huay dalam laporannya ke Polda Maluku didampingi dua orang penasehat hukumnya yaitu Yaakob Was dan Abdul Majid Latukonsina Boy Nahrum Edmond Tupan dan Ongen Limba melaporkan Dua tersangka penipuan online di Ciduk Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Keduanya ditangkap di lokasi berbeda yakni di Kota Bandung dan Jakarta Dua tersangka ini diduga melakukan penipuan via online Mereka mencari korbannya melalui acak nomor telepon seluler Dua tersangka ini memiliki peran berbeda Tersangka ZM berperan sebagai pemilik rekening buku tabungan dan MD alias Mamat sebagai joki atau pengambil hasil transferan dari para korban yang berhasil tertipu melalui ATM Keduanya masuk dalam kelompok geledek lapas Karawang Mamat merupakan residivis kasus narkoba Ia juga berperan sebagai si penelpon yang mengelabui para korbannya dengan berpura-pura menjadi saudara atau rekan kerja korban Mamat menelpon para korbannya dengan menirukan suara orang yang dekat dengan si korban Kemudian meminta tolong untuk korban melakukan transfer melalui ATM Beginilah aksi Mamat saat menipu korbannya Kalau Bapak ke sini ditanyakan surat-suratnya Bapak ngomongnya gini Pak saya lagi sibuk gak bisa ke sana Dana yang 600 ribu saya transfer aja Pak ya Dari sini gitu Pak ya Mamat mengaku sudah melakukan aksi penipuan melalui telpon itu sejak masih menjadi tahanan dalam lapas Karawang Ia bisa menghasilkan sekitar 30 juta rupiah dalam satu bulan dari hasil mengelabui para korbannya Direktur SRC Kriminal Umum Polda Maluku Komisaris Besar Polisi Gupuh Setiono mengatakan Aksi para penipu online itu dilakukan di dalam lapas Karawang dan juga indikasi terjadi di lapas Subang, Jawa Barat Diduga ada keterlibatan petugas sipir di sejumlah lapas tersebut Menjalankan aksinya ada yang di dalam lapas Ada juga yang di luar lapas Yang sudah tertangkap pun mereka bisa mengendalikan yang di luar Ini sudah kita komunikasikan dengan rekan-rekan kita yang ada di lapas Apakah di lapas ini juga penggunaan alat komunikasi begitu mudah Sehingga di lapas pun juga bisa mengendalikan tersangka yang ada di luar Satu orang lainnya bernama Doni masih dalam pengejaran polisi Saat ini yang bersangkutan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Presiden Sipah Helut Kurniawan melaporkan Tim Satgas Pangan Maluku menemukan buah-buahan dan roti kemasan Kadaluarsa beredar di sejumlah sualayan di Kota Ambon Penemuan itu terungkap saat Tim Satgas Pangan Maluku melakukan sidak Ke sejumlah pasar tradisional dan sualayan di Kota Ambon Di hari pertama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan Tim Satgas Pangan Maluku menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional dan sualayan di Kota Ambon Hasilnya ditemukan ratusan buah busuk dan roti kemasan tidak layak konsumsi atau kadaluarsa Ratusan buah dan roti kemasan itu dijual bebas di sualayan tersebut Ratusan buah yang mulai membusuk itu diantaranya semangka, anggur, dan apel Usai sidak, Tim Satgas Pangan Maluku langsung memusnahkan makanan kadaluarsa itu di tempat Agar tidak kembali dijual bebas oleh si pemilik Ketua Tim Satgas Pangan Maluku, Max Tahir mengatakan sidak ini akan dilakukan secara kontinu Terutama selama bulan Ramadan untuk mencegah peredaran makanan tidak layak konsumsi atau kadaluarsa Sekaligus mengecek kestabilan harga bahan pokok di pasar tradisional maupun sualayan Ada buah-buahan, kemudian ada juga makanan jadi yang memang sudah tidak layak untuk konsumsi, sudah rusak Nah kita kebetulan ada tugas disini dari biaya ke soalayan bersedia untuk kita musnahkan dan kita koordinasi sama biaya balikpon ada Langsung kita musnahkan di tempat Selain di wilayah kota Ambon, Tim Satgas Pangan Maluku juga melakukan sidak ke kabupaten kota lainnya Hingga kini harga pangan di Maluku masih terpantau stabil Kristin Sipahelut Kurniawan melaporkan Penyerapan kredit usaha rakyat KUR di Maluku masih rendah Penyerapan KUR di Maluku baru 75% dari total anggaran yang disiapkan pemerintah Alokasi anggaran kredit usaha rakyat KUR yang disiapkan pemerintah bagi Maluku setiap tahun terus meningkat Namun sayangnya dana KUR di Maluku tidak terserap dengan baik oleh UMKM Berdasarkan data perbankan di Maluku, sampai Maret 2018, realisasi KUR di Maluku telah tersalur kepada 35.000 lebih debitur dengan total anggaran mencapai Rp621 miliar Hal itu disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Maluku, Bambang Hermanto Dalam rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPA-DKD Provinsi Maluku kemarin di Ambon Menurut Hermanto, kendati anggaran KUR bagi Maluku meningkat setiap tahun Namun penyerapan di tingkat UMKM masih rendah Penyerapan dana KUR di Maluku masih 75% dan dikategorikan masih rendah Apabila presentasinya tidak mencapai 100% Maka 25% dana KUR bagi Maluku akan dialihkan ke daerah lain Untuk itu, kata Hermanto, dibutuhkan kesiapan pelaku usaha Untuk bisa menyerap dana KUR tersebut bagi peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan Pemerintah Provinsi Maluku sejak 1 April lalu telah menerapkan sistem e-kinerja Penerapan e-kinerja yang dilakukan bertujuan untuk mengukur produktivitas ASN Di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Sistem e-kinerja mulai diberlakukan di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Pemberlakuan e-kinerja di lingkup pemerintah Provinsi Maluku sudah berjalan sejak 1 April lalu Penerapan e-kinerja yang dilakukan itu bertujuan untuk mengukur produktivitas ASN Selain itu, penerapan e-kinerja juga akan berdampak pada pembayaran tunjangan kinerja Atau tunjangan kinerja daerah TKD Yang telah diberlakukan di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Hal itu disampaikan Kepala BKD Maluku Femi Sayetapi Menurut Sayetapi, melalui penerapan e-kinerja ini Diharapkan Maluku akan maju sejajar dengan provinsi lain yang sudah maju di Indonesia Kita harus tahu bahwa seluruh provinsi maju Maluku harus juga sejajar dengan itu Maka e-kinerja ini kita lakukan sehingga produktivitas kerja dari ASN bisa kita ukur Lalu dari ukuran itu mungkin saja kita tidak memperlakukan tunjangan kinerja sekarang Tetapi tunjangan lain yang harus sesuai dengan aturan bahwa itu ada tunjangan-tunjangan yang harus diterima oleh ASN selaku hak Jadi bukan saya tunjangan-tunjangan yang harus didapati Itu kalau kita punya regulasi jelas, kita punya aturan jelas, kita punya kerja jelas Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan Harga cabai keriting di pasar Mardika Kota Ambon dalam sepekan terakhir mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 per kilogram Dari harga sebelumnya Rp40.000 Para pedagang mengaku kenaikan harga terjadi akibat kekurangan stok di pasaran Pantauan TVRI di pasar Mardika Kota Ambon Harga kebutuhan pokok masyarakat masih dalam keadaan stabil menjelang Ramadan kecuali cabai keriting Cabai keriting di pasar Mardika mengalami kenaikan hingga Rp10.000 dari harga sebelumnya Yaitu Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram Para pedagang mengakui kenaikan terjadi akibat kekurangan stok di pasaran Sementara untuk daging ayam potong segar dijual para pedagang masih dengan kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per ekor tergantung ukuran besar kecil Sedangkan untuk daging sapi juga dijual para pedagang masih dengan kisaran Rp100.000 per kilogram Sama seperti beberapa minggu terakhir menjelang puasa Ramadan Sedangkan untuk ikan segar juga mengalami kenaikan Ikan cakalan sedang yang biasanya dijual para pedagang dengan harga Rp35.000 kini naik menjadi Rp50.000 sampai Rp75.000 per ekor Kenaikan terjadi akibat pasokan dari sentra produksi di daerah ini menurun Saudara hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah Serangkaian kegiatan umat muslim mengisi bulan suci Ramadan Kami rangkai dalam segmen serba serbi Ramadan berikut Menyambut satu Ramadan 1439 Hijriah Masyarakat di negeri itu melaksanakan sholat taraweh perdana semalam Sholat taraweh 11 rakaat dilakukan berjamaah di Masjid Muhajirin negeri itu Memasuki awal Ramadan 1439 Hijriah Umat muslim di negeri itu kecamatan Lehi itu Maluku Tengah Berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat taraweh perdana secara berjamaah Sholat taraweh yang digelar di Masjid Muhajirin negeri itu Diikuti sebagian besar warga yang mulai menunaikan ibadah puasa hari ini Sholat taraweh yang dilaksanakan sebanyak 11 rakaat Bagi masyarakat di sini keutamaan sholat taraweh akan menambah amalan berpuasa Yang ditunaikan sebulan penuh Pelaksanaan sholat taraweh merupakan wujud amalan Ramadan Yang mesti dijalani umat muslim untuk mengisi malam Ramadan dengan amalan ibadah Sholat taraweh 11 rakaat ini dipimpin Imam Masjid Muhajirin negeri itu Usai sholat berjamaah masyarakat melanjutkan dengan kegiatan zikir Yasir Tuarita dan Caktamaila melaporkan Jemaah Masjid Al-Istikamah Tanah Lapang Kecil semalam melaksanakan sholat taraweh berjamaah Seperti pada bulan Ramadan sebelumnya sholat taraweh ini ditunaikan sebanyak 11 rakaat Usai menunaikan sholat isyah berjamaah yang dipimpin Imam Masjid Al-Istikamah Basjith Said Warga Tanah Lapang Kecil melaksanakan sholat taraweh berjamaah Sholat taraweh 11 rakaat ini dipimpin oleh Lutfi bin Umar Warga masyarakat terlihat antusias menyambut datangnya bulan Barakah 1439 Hijriah 2018 Masehi ini Hal itu terlihat dengan dipenuhinya saf oleh jamaah laki-laki maupun perempuan Bulan Ramadan memiliki kenikmatan tersendiri bagi warga masyarakat talaki Karena di bulan ini berbagai amalan ibadah dan kebajikan dapat dilakukan umat Islam Selain itu lewat pelaksanaan taraweh berjamaah ini Warga masyarakat talaki bisa dapat menjalin silaturahim dengan jamaah yang lain Sebelum datangnya bulan Ramadan warga masyarakat talaki telah melakukan kerja bakti bersama Membersihkan Musjid Al-Istikamah Devi bin Umar Hamzah melaporkan Mengisi bulan suci Ramadan 1439 Hijriah tahun ini Pemerintah Provinsi Maluku kembali akan melaksanakan kegiatan safari Ramadan Selain di kota Ambon, safari Ramadan pemerintah Provinsi Maluku juga akan dilaksanakan Bersama masyarakat di sejumlah kabupaten di Maluku Hari ini umat muslim di Indonesia termasuk di Maluku mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah Dalam mengisi bulan suci Ramadan tahun ini Pemerintah Provinsi Maluku kembali akan melaksanakan kegiatan safari Ramadan Untuk tahun ini kegiatan safari Ramadan tidak hanya terfokus di kota Ambon saja Namun juga akan dilaksanakan bersama masyarakat di sejumlah wilayah di kabupaten kota di Maluku Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi persiapan safari Ramadan pemerintah Provinsi Maluku Yang digelar Rabu Pagi di Ambon Rapat koordinasi safari Ramadan pemerintah Provinsi Maluku ini Turut melibatkan tokoh agama, pimpinan SKPD, dan TNI Porri Ketua safari Ramadan pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengatakan Kegiatan safari Ramadan pemerintah Provinsi Maluku tahun 2018 Akan diawali dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon pada tanggal 22 Mei mendatang Masyarakat dan TNI Porri akan dilibatkan dalam kegiatan safari Ramadan tersebut Selain di kota Ambon, kegiatan safari Ramadan pemerintah Provinsi Maluku Juga direncanakan diadakan di seluruh wilayah kabupaten kota di Maluku Nah tentunya makna Ramadan kali ini mungkin agak ya berbeda lah Tiap tahun itu momennya beda-beda Tahun ini ya kita sama-sama keperhatian kita terhadap kejadian yang beberapa terakhir Kita mulai dengan minggu depan itu yang paling pertama di Masjid Raya Al-Fatah Ini kita akan kerahkan semua komponen masyarakat Sipil TNI Porri, masyarakat juga akan bersama-sama kita Di sana juga ada kegiatan yang pasti ada tandikasi dengan masyarakat-masyarakat Beberapa panti asuhan Dalam rapat koordinasi persiapan safari Ramadan pemerintah Provinsi Maluku bersama masyarakat TNI Porri Tokoh agama di Maluku memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan safari Ramadan tersebut Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara membagikan 2.000 sembako Ramadan kepada yatim piatu, fakir miskin, janda, dan kaum duafa Pembagian sembako Ramadan merupakan hasil sumbangan dari pegawai PLN melalui Sakatmal Sebagai wujud kepedulian antar sesama fakir miskin, janda, dan kaum duafa PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara membagikan 2.000 sembako Ramadan General Manager PLN Maluku dan Maluku Utara Joko Diwiat Moko mengatakan Pemberian sembako Ramadan merupakan program PLN setiap tahun secara nasional Hal itu untuk mendekatkan antara PLN dan masyarakat Maluku dan Maluku Utara Dwiat Moko berharap melalui sembako Ramadan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu Dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1439 Hijriah Ketua Yayasan Baitul Mal Haji Muhammad Iqbal Syirajat mengatakan 2.000 sembako yang dibagikan atas sumbangan dari pegawai PLN Maluku dan Maluku Utara melalui Sakatmal Syirajat mengakui 2.000 sembako diberikan berupa 9 bahan pokok Selain pemberian sembako Ramadan, PLN Maluku dan Maluku Utara juga memberikan bantuan Biasiswa dan material masjid Panelitahid dan Samsudin Sanduan melaporkan Kepala SMK Negeri 3 Kota Ambon meliburkan siswa, guru dan pegawainya Sebagai tanda penghormatan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik Lembaga pendidikan SMK Negeri 3 Kota Ambon telah meliburkan siswa, guru maupun pegawainya Sejak 3 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan Liburan ini juga akan berlangsung ketika umat Islam melaksanakan ibadah puasa di 3 hari pertama Libur yang diberlakukan ini sebagai wujud penghormatan bagi umat Islam Agar mereka dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik Kepala SMK Negeri 3 Kota Ambon, Ishak Tanamal mengatakan Liburan tersebut telah diberlakukan sejak Senin hingga Sabtu pekan ini Liburan yang diberlakukan ini kata Ishak Tanamal sebagai upaya memberikan pemahaman bagi semua pihak Untuk saling menghargai diantara sesama umat beragama di daerah ini Kita harus memberikan pemahaman bagi semua pihak yang ada di sekolah Baik itu guru, pegawai maupun siswa Untuk harus melaksanakan toleransi Toleransi agama menghargai saudara-saudara kita yang sementara melaksanakan ibadah puasa Karena apabila mereka melaksanakan puasa yang dengan sampai, dengan selesai Dan pada keuntungnya mereka masuk dalam pelaksanaan hidrofitri Berarti berdampak positif untuk kita semua Hasil pantauan TVRI di sekolah tersebut nampak sepi Tidak adanya aktivitas yang menonjol di sekolah dimaksud Yang terlihatannya beberapa tenaga guru yang sementara mengerjakan kebutuhan sekolah di bengkel Yang ada di sekolah tersebut Otis Kota Dini dan Andre Uktol Seah melaporkan Ikatan Dokter Indonesia Maluku dan Kota Ambon hari ini menggelar pemeriksaan telinga bagi puluhan anak paut terpadu Eden Dalam pemeriksaan telinga juga dilakukan pemeriksaan kanker cervix bagi orang tua anak paut dengan menggunakan sistem IVA Dalam rangka memperingati hutnya yang ke-110 Ikatan Dokter Indonesia IDI Maluku dan Kota Ambon Menggelar pemeriksaan telinga bagi peserta didik paut Pemeriksaan telinga tersebut merupakan program IDI Provinsi dan Kota Ambon Yang menyasar siswa sekolah pada setiap jenjang Hari ini sejumlah dokter ahli THT diturunkan pada paut terpadu Eden untuk melakukan pemeriksaan telinga Dokter ahli THT Rumah Sakit Dokter Haulusi Ambon Riko Limon menyatakan pemeriksaan telinga penting bagi anak-anak sejak usia dini Pasalnya jika telinga mereka bermasalah akan berdampak pada masa depan mereka Anak-anak karena anak-anak ini kan generasi penerus Jadi kalau telinganya bermasalah kita punya generasi penerusnya tidak berkualisasi Karena kita tahu telinga itu alat untuk komunikasi Tanpa pendengaran kita tidak akan bisa jadi apa-apa Sementara Ketua Komite Paut Eden Stefi Sausilawane menyatakan kegiatan yang telah dilakukan dua kali ini sangat baik bagi anak Dirinya meminta orang tua terus meningkatkan kepedulian terhadap anak khususnya untuk kesehatan telinga Kegiatan ini sangat baik sekali buat orang tua dan anak Dan terlebih khusus buat orang tua mari kita budayakan kembali budaya kalesang Ya karena kalesang ini bukan kalesang diri di luar diri tapi di dalam diri Melki Latusau Lesar Respolaman melaporkan Saudara mulai Jumat hingga Sabtu besok akan dilaksanakan seleksi calon Taruna Akademik Kepolisian secara nasional Di Maluku seleksi tersebut akan dilakukan di SMK Negeri 3 Kota Ambon Pusat Penelitian Pendidikan Puspendik Nasional telah menetapkan SMK Negeri 3 Ambon sebagai tempat penyelenggara Seleksi calon Taruna Akademik Kepolisian di daerah ini Sekolah tersebut ditetapkan karena sarana penunjang berupa komputer serta tenaga proktor di sekolah itu dinilai sangat baik Kepala SMK Negeri 3 Ambon Isak Tanah malu mengatakan pasca penetapan pihaknya telah diminta untuk mengikuti simulasi di Polda Maluku Hasilnya tidak dijumpai kendala apapun selama simulasi berlangsung SMK 3 tahun ini dipercayakan dari Puspendik untuk tempat penyelenggaraan seleksi calon Taruna Akademik Kepolisian Jadi perlaksananya mulai hari Jumat besok dan hari Sabtu Jadi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pemerintah karena satu-satunya SMK di Maluku yaitu SMK 3 dipercayakan sebagai tempat penyelenggaraan seleksi ini Dalam seleksi ini maksud akan dilibatkan proktor sekolah serta guru yang paham akan pengoperasian komputer di sekolah itu Otis Kota Dini Andre Okto Seja melaporkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Maluku AD Tuana Kota mengakui deteksi dini kanker cervix penting untuk menekan perkembangan penyakit mematikan itu Tingginya angka penyakit tersebut dapat ditekan dengan pendekatan deteksi dini Kanker cervix atau kanker leherahim merupakan pembunuh nomor satu wanita di Indonesia Penyakit ini jika tidak dicegah sedini mungkin akan mengakibatkan kematian Pencegahan kanker cervix gencar dilakukan di Maluku baik melalui pemeriksaan pap smir, vaksinasi HPV dan asam asetat atau IVA Ketua Ikatan Dokter Indonesia Maluku Dr. AD Tuana Kota menyatakan tingginya kanker cervix di Maluku sudah dapat ditekan Hal ini dilakukan dengan deteksi dini kanker Deteksi dini kanker cervix juga bermanfaat bagi penderita pada fase-fase awal Untuk dapat melakukan pengobatan dalam meminimalisasi pertumbuhan sel kanker Metode pencegahan kanker cervix juga dapat dilakukan melalui cara hidup sehat, menjauhi rokok dan menjaga kebersihan Untuk kanker cervix pada umumnya selama dalam pemeriksaan sekitar kalau 40-60 ibu yang kita periksa Biasanya positif untuk IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat itu 2 atau 3 orang yang kita dapatkan positif Tapi diantara positif itu ada yang lesi prakanker berarti belum sampai ke stadium 1 Tapi itu sudah bisa kita cegah karena sudah bisa kita dapatkan lesi prakanker Jadi sebelum kanker sudah bisa kita cegah Ketua IDI Maluku Dr. AD Tuana Kota menyatakan untuk Maluku di tahun 2017 Penderita kanker cervix yang dideteksi sebanyak 10 orang Untuk itu melalui deteksi dini kanker ini penting agar dapat melakukan pengobatan sebelum masuk ke fase kanker Melki Latusau oleh Sarlas Pelaman melaporkan Pembantu Rektor 1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN melaksanakan kunjungan ke Kota Tual baru-baru ini Kunjungan itu dalam rangka cerama umum tentang revolusi mental kepada ASN Kota Tual dan Maluku Tenggara Kedatangan dua pejabat dari IPDN masing-masing pembantu Rektor 1 Hasan Effendi dan Ketua Pasca Sarjana Sarapan Dukman di Kota Tual Turut didampingi oleh Kepala Balai di Kelad Provinsi Maluku Kehadiran mereka dalam rangka cerama umum terkait dengan revolusi mental Cerama umum tersebut melibatkan ASN di lingkup Kota Tual dan Maluku Tenggara PLT Wali Kota Tual Hamid Rahayaan mengatakan Kota Tual sebagai kota otonom yang baru perlu ditata birokrasinya Untuk itu diharapkan ASN dapat mengikuti cerama umum terkait dengan revolusi mental ini dengan baik Sementara itu Ketua Pasca Sarjana IPDN Samparan Lukman mengatakan Dalam penyelenggaraan pelayanan publik masyarakat sebagai warga negara wajib dilayani Sementara itu pembantu Rektor 1 IPDN Hasan Effendi mengatakan ASN adalah bisin birokrasi negara Jadi baik buruknya pelayanan tergantung birokrasi Untuk itu revolusi mental yang dilakukan ini membuat birokrasi menjadi baik Di akhir kegiatan ini Pemda Kota Tual turut menyerahkan centramata kepada dua narasumber Baik buruknya sebuah pelayanan itu pada birokrasi Olahkan itu harapan besar dalam reformasi dalam revolusi mental birokrasi pemerintahan ini Tumbuh nilai-nilai birokrasi yang baik dan benar Nilai-nilai birokrasi yang baik dan benar itu adalah delapan skala superioritas yang dikembangkan oleh Menpan RB Itu nilai-nilai itu tidak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program revolusi mental Nah tinggal sekarang kemampuan pemerintah daerah mengimplementasikan nilai-nilai itu Dari Tual, Johan Tati Pikalawal melaporkan Tentang wadah pelayanan perempuan klasis Pulau Ambon memperingati hari ulang tahun ke-50 Tanpa terasa wadah pelayanan perempuan klasis Pulau Ambon telah memasuki usia ke-50 tahun 50 tahun bukan usia yang pendek tetapi sudah dewasa bagi ukuran manusia Olehnya itu kaum perempuan juga harus dewasa baik dalam tutur kata maupun tingkah laku Mensyukuri bertambahnya setahun usia itu Seluruh wadah pelayanan perempuan di klasis Pulau Ambon Senin Pekan ini Melaksanakan ibadah syukur bersama yang dipimpin pendeta nyonya E.Tapari Dalam refleksinya pendeta Tapari mengetahkan bertambahnya setahun usia bagi wadah ini Bukan karena kuat dan gaganya para pelayan Tapi semua ini hanya karena kasih dan penyertaan Allah Bila tidak semua yang direncanakan akan sia-sia adanya Olehnya itu dirinya mengajak seluruh kaum perempuan untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan Ibadah syukur bersama yang dilaksanakan itu mengangkat tema Bersuara dan bergerak bersama untuk pembebasan dan pembaruan Ketua klasis GPM Pulau Ambon Pendeta Riko Rikumahu Mengajak seluruh kaum perempuan untuk tetap bersatu Dalam membangun pelayanan terhadap jemaat di jemaat masing-masing Asisten 1 Sekretaris Kota Ambon Min Tupamahu mengatakan Saat ini peran kaum lelaki telah mengalami pergeseran ke kaum perempuan Karena kaum perempuan kini telah banyak menjadi tulang punggung keluarga Itu menandakan bahwa kaum perempuan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman Di usianya yang ke-50 ini Tupamahu berharap kaum perempuan dapat membangun kebersamaan Dengan kaum laki-laki dalam mengisi pembangunan di gereja maupun di daerah ini Rotis Kota Dini dan Andre Uktolsea melaporkan Dalam rangka menyambut Hari Patimura ke 201 Tahun 2018 Dinas Pariwisata Maluku menggelar festival musik rempah di Jasira Lehitu dan Saperua Festival musik jalur rempah tersebut berisikan lomba lari 5 km Lomba kuliner dan lomba renang dan lari atau downtown Mengawali pembukaan festival musik jalur rempah yang diadakan di Desa Hitu Kejamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah Dinas Pariwisata Maluku menggelar Lomba Fandran Lomba Fandran yang melibatkan para atlet, pencinta lari dan masyarakat menempu jarak 5 km Titik star Lomba Fandran ini berlokasi di Dusun Wanat dan Vinit di Desa Hitu Kelepasan peserta Fandran ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Maluku Habibah Saemima Saemima mengatakan Lomba Fandran yang dilaksanakan ini merupakan rangkaian dari kegiatan festival musik jalur rempah Tujuan dari Lomba Fandran ini untuk mempromosikan objek wisata yang ada di Desa Hitu Segaligus menjadikan peserta Lomba sebagai duta-duta pariwisata Selain diadakan di Desa Hitu, Lomba Fandran juga diadakan di Sabarua dengan melibatkan masyarakat setempat Ini inovasi, jadi kita pertama ya, provinsi pertama yang membuat kegiatan ini Festival musik jalur rempah Insya Allah ini karena baru pertama, jadi mungkin masih kurang-kurang Kita rencananya pengennya tiga pulau sampai di Pulau Bandar Tapi berhubung, kali ini baru dua pulau dulu, dari Pulau Amba dan Pulau Sabarua Setelah menempuh jarak lima kilometer, Michael yang tergabung dalam persatuan atlet Patimura Berhasil memasuki finis pada urutan pertama Pada posisi kedua, Yafet, mahasiswa Penjas Universitas Patimura Posisi ketiga ditempati Hendro dari Satgas 515 Kostrat Mereka yang berhasil memasuki finis lebih awal berhak mendapatkan hadiah Berupa uang dari Dinas Pariwisata Maluku senilai lima juta rupiah untuk juara satu Empat juta rupiah untuk juara dua dan tiga juta rupiah untuk juara tiga Usai melaksanakan Lomba Fandran, Dinas Pariwisata Maluku di Desa Hila Juga melaksanakan kegiatan pembukaan festival musik jalur rempah Festival musik jalur rempah yang dilaksanakan ini bertujuan Untuk mempromosikan Maluku khususnya Pulau Ambon dan Saparua Sebagai destinasi sejarah rempah-rempah di Maluku Kepala Dinas Pariwisata Maluku Habibah Saemima mengatakan Rangkaian festival musik jalur rempah juga dilaksanakan di Saparua Kegiatan ini sekaligus dalam rangka menyambut peringatan Hari Patimura ke-201 tahun ini Saat membuka festival ini PLT Gubernur yang diwakili Sekda Hamin Bin Tahir mengatakan Festival ini butuh dukungan dari semua elemen masyarakat di Maluku Untuk bersama-sama menyuarakan hal positif tentang Maluku kepada masyarakat luas Selain itu festival ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Untuk lebih mengetahui sejarah masuknya rempah-rempah ke Maluku Pada pembukaan festival musik jalur rempah di desa itu Sekda Maluku turut menyerahkan bonus bagi para pemenang lomba fun run dan kuliner Kegiatan festival musik jalur rempah ini masih berlanjut dengan lomba Dwi Alton Yang dipusatkan di Panteliang Lomba ini merupakan gabungan lomba renang dan lari Lomba ini diikuti 155 peserta yang berasal dari TNI Polri Atlet dan masyarakat umum Jarak tempu lomba ini 1025 meter Pelepasan peserta lomba dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Maluku Habibah Saimimah Lomba ini mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat Kota Ambon Mereka memadati Pantai Liang untuk melihat langsung pelaksanaan lomba tersebut Yang berjalan aman dan lanjar Sementara itu lomba fun run yang dilaksanakan di Sapa Rua Tepatnya di Desa OU kecamatan Sapa Rua Timur Mendapat tanggapan positif dari warga setempat Lomba fun run di Desa OU dilepas oleh camat Sapa Rua Timur Halid Pati Sausiwa 130 peserta tercatat mengikuti lomba fun run di Desa OU dengan jarak tempuh 7 kilometer Lokasi finish lomba fun run di Sapa Rua berlokasi di Binten Dustede Setelah-setelah kegiatan fun run di Desa OU, Dinas Pariwisata Maluku Juga turut melakukan aksi penanaman bibit pohon rempah-rempah di Desa Sirisori Islam Akhir dari kegiatan lomba fun run di Sapa Rua diisi dengan penutupan Festival Musik Jalur Rempah Pada acara penutupan ini diisi dengan aneka pagelaran seni dan budaya Yang mengingatkan kita pada kejayaan masa lalu bahwa Maluku terkenal akan rempah-rempah Pagelaran tersebut berisikan tari-tarian daerah Maluku yang dipersembahkan Masyarakat Negeri OU dan Sirisori Islam Akhir dari rangkaian Festival Musik Jalur Rempah di Sapa Rua Dilakukan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba kuliner rempah Pemenang door prize dan pelari tercepat Frida Raiman, Hamzatomia melaporkan Halaman di Sapa Rua Dakik Selamat menikmati …. Terima kasih telah menonton!